Kita menemukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini. Yang pertama, 3 pangkat X dikali pangkatkan X lagi. Jika kita menemukan kedua operasi pangkat yang dipisahkan dengan tanda kurung, maka kedua pangkat tersebut kita kalikan. Jadi, 3 pangkat X dikali X atau sama dengan 3 pangkat X kuadrat. Kemudian, kita masukkan ke persamaannya. Ini adalah 3 pangkat X kuadrat sama dengan 81. 81 dapat kita ubah menjadi 3 pangkat X kuadrat sama dengan 3 pangkat 4. Kemudian, karena ini basisnya sudah sama-sama 3, hanya eksponen atau perpangkatannya saja yang berbeda, maka kita langsung saja samakan pangkatnya. Jadi, X pangkat 2 sama dengan 4. X sama dengan akar dari 4. Sehingga X sama dengan 2. Kemudian, selanjutnya 1 per 64. dikali 4 pangkat X dikali 2 pangkat X sama dengan 64. Ini 64 yang ini kita pindah ruaskan menjadi ke sini, sehingga mereka keduanya dikali dari 4 pangkat X, dikali 2 pangkat X sama dengan 4096. Kemudian, 4 pangkat X ini dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 pangkat X dikali 2 pangkat X sama dengan. 4096 ini jika kita sederhanakan menjadi perpangkatan basis 2, maka ia sama dengan 2 pangkat 12. Kemudian, ini menjadi 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 12. Di sini, karena operasinya itu dikali dengan basis perpangkatan yang sama, maka kedua perpangkatan ini kita tambahkan. Jadi, 2 pangkat 3X sama dengan 2 pangkat 12. Di sini, karena basisnya sudah sama-sama 2, hanya pangkatnya saja yang berbeda, sehingga langsung saja kita masukkan persamaan dari pangkatnya. Nah, 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 per 3. X sama dengan 4.